Halo guys, balik lagi ya. Jadi ini ada berita tidak mengenakkan ya dari dana ya guys ya. Jadi dana saya itu nyangkut, cuman yang anehnya ini kan akun ofisialnya kan dari, apa namanya, dari dananya sendiri gitu kan. Aku chat pribadi guys, ini aku chat pribadi nih kan. Aku chat pribadi itu udah dari semalam, cuman yang semalam itu jawabannya bot. Cuman kalian tengok ini ya, hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 30, sekarang tanggal 1 hari Minggu. Siang Min, ini kan pertanyaan bot kan, oke bilang gitu kan. Baru aku bilang, cuman disuruhnya itu masalah segala macam itu dari aplikasi dana, transaksi ya, kalau misalnya ada transaksi center segala macam, itu baru bisa laporan untuk masuk ke live chatnya. Masalahnya guys, kalau misalnya, ini aku nampakkan dikit ya, kalau misalnya kita lihat untuk laporan, kita kan harus ke riwayat dulu. Ini kan riwayat dulu, baru kita kan harus keselesai, baru bisa kita refund gitu kan, ada tulisannya tuh, chatnya. Tuh, ada chat Diana nya kan, Diana untuk membantu lah kalau misalnya ada transaksi yang gak masuk segala macam. Masalahnya, kalau misalnya uang kita nyangkut guys, di yang berlangsung ini, kita tekan-tekan tuh gak bisa bro, di tekan-tekan tuh cuman nyangkut gitu aja gitu, gak bisa tekan apa-apa. Kecuali kalau misalnya kita transaksi, bisa kita tekan detailnya gitu. Nah, kalau misalnya kita tekan yang berlangsung, yang berlangsung ini, sorry yang berlangsung ini, kita gak bisa tekan apa-apa gitu. Literally kita gak bisa tekan apa-apa, dia kayak gitu doang gitu. Nah, jadi kan aku chat ininya kan, via live chat Diana gitu kan, botnya sendiri kan, itu gak bisa dilempar ke live chatnya gitu. Jadi aku ngechat dari dananya langsung, ini kan official dana ID ya, kalau misalnya kalian gak percaya ini kita direct itu 1 juta pengikut. Aku chat gini sama ofisialnya, gue bilang gitu. Halo, gue bilang gitu kan, ini setengah jam yang lalu lah ya. Ini dan aku udah nyangkut 1x24 jam mau kirim ke Shopee Payletter, gue bilang gitu kan. Mau kirim ke Shopee Payletter aku sendiri gitu. Cuman nah dibantu aplikasi botnya gak ada respon, tolonglah aku udah bertahun nih pake dana, gue bilang gitu kan. Transaksi aku tiap bulan selalu nominal gede. Jadi dia jawab, hai ke ada yang dia aku paham dengan yang kamu rasai, untuk transaksi pending buka aplikasi dana, menu histori ya seperti yang gue bilang tadi ya, menu histori, aplikasi dana, menu histori, riwayat transaksi, pilih transaksi yang mau diapai, perhatikan sisi kanan pojok bawah, chat obrolan gitu. Sedangkan kalau misalnya yang berlangsung ini, ini gak bisa ditekan apa-apa gitu. Ditekan apa-apa gak bisa. Literally guys, ditekan apa-apa gak bisa guys. Yuk misalnya kalian lihat ya. Literally ditekan apa-apa gak bisa tuh lah. Ditekan apa-apa gak bisa, sedangkan kalau yang selesai memang bisa. Contoh kayak gini, ada bacaan dibawah tuh chat sama diana, atau dibawahnya tuh kan bisa chat sama botnya kan. Cuman kalau misalnya yang pending, yang pending tuh literally gak bisa gitu kan. Jadi aku chat lah kan. Aku chat segala macam, tiba-tiba, ini yang menarik guys. Ini aku gak tau data aku tersebar untuk di skem apa enggak. Ini aku gak tau ini officially atau emang udah disadap akun Instagramnya. Aku chat, tiba-tiba semua notifikasi, semua tiba-tiba yang nama-namanya gini guys. Nama-namanya, kayak dia ngaku-ngaku sebagai CS. Itu tiba-tiba gak nge-follow aku sama minta pertemanan tuh. Minta konfirmasi semua gitu kan. Nih ya. Tapi pas aku lihat, ini kan akun-akun skem ini. Ini akun-akun skem, yang dana-dana segala macam. Cuman kan, ini malah SPBU lagi nih. Jadi aku chat lah kan. Aku mau nyoba ini, ini kayak mana. Mungkin customer service ya. Cuman ya kita udah dewasa, gak mungkin dibodoh-bodohi kan. Aku chat. Segala macam, tolonglah nih kan. Halo customer dana, segala macam. Kendala transaksi, aku jelasin lah kan. Tiba-tiba dia ngasih link kayak gini. Oke. Nah, ini aku udah mulai curiga nih. Pasti curiga lah. Masa ada domain yang ofisiali, linknya kayak gini. Pas lagi aku tekan guys. Aku tekan pake HP ya. HP yang memang khusus untuk gaming doang. HP satu jutaan gitu kan. Gak ada data pribadi apapun di situ. Aku tekan, masukkan nomor telepon. Sama masukkan pin gitu. Wah udah gak bener nih kan. Aku chat lah satu lagi nih. Satu lagi, aku chat. Dengan nada yang sama gitu kan. Aku chat dengan kopi pasti. Linknya berbeda bro. Linknya berbeda. Oke. Aku chat satu lagi. Aku chat satu lagi nih dengan masalah segala macam. Linknya juga berbeda guys. Literally, masalahnya yang perlu dipermasalahkan. Ini aku ngechatnya ke ofisial. Aku gak ada chat ke komen-komen gini gak ada kucat guys. Soalnya ini gak bisa di chat. Oh ini udah bisa sekarang kan. Cuma tadi tuh dibatasi sama dananya. Aku gak ada ngechat sama sekali di dana sini. Makanya tiba-tiba kok kayak gitu gitu kan. Jadi, kayaknya sih ya. Kayaknya data aku yang ngechat ofisialnya tuh kayaknya disebar. Jadi ini belum ada respon sama sekali gitu. Jadi gak ada solusi. Jadi hati-hati lah kalian pakai dana. Aku bilang, gak usah lah kalian pakai dana lagi ya. Aku udah bertahun-tahun guys pakai dana guys. Serius guys. Ini aku udah bertahun-tahun pakai dana. Udah premium, udah bertahun-tahun. Bahkan kalau misalnya kalian lihat, transaksi aku ini udah ada semua guys. Transaksi aku ini udah banyak dari tahun berapa ini aku bisa ngapai transaksi gitu kan. Bahkan transaksi aku tuh bukan nominal yang sedikit guys. Contoh aja kayak gini nih ya. Udah sampai 9 juta bro bulan Juni ya. 9 juta uang masuk gitu. Jadi hati-hati kalian pakai dana. Ini cuma aku kesel aja sih. 200 ribu aku hilang, padahal aku lagi butuh gitu kan. Jadi hati-hati aja kalian sama-sama yang kalian nge-chat ini tiba-tiba chat kayak gini. Dan kalian tengok diisi komen-komennya di ofisialnya. Itu sama juga ngalamin seperti yang kuapai. Cuman aku gak ada komen sama sekali. Duit Aing hilang 2 minggu kemarin. Laporan aku belum juga ditanangin sampai segapang itu. Woy, uang dana hilang. Jangan mau pakai dana lagi segala macam. Cuman karena aku ada social media aku laporin gitu. Karena itu udah gak betul. Aku nge-chat, gak ada-nge-chat di komen-komen gini gak ada guys. Kalian tengok kok misalnya pas lagi aku nge-chat dananya itu waktunya itu. Aku nge-chat dana ini 44 menit yang lalu nih. Karena ada bacaannya nih kan. Ah, 40 menit yang lalu aku nge-chat dana ini. Masalah gak bisa segala macam kan. Tiba-tiba orang itu nge-add itu 39 menit yang lalu, 49 menit yang lalu, 45 menit yang lalu, 47 menit yang lalu gitu. Gila gak ya guys? Berarti kan dataku kesebar kan? Jadi itu adalah announcement, hati-hati dengan sama aplikasi penipu ini ya. Sumpah, aku gak mau pakai dana lagi sih. Aku udah ganti GoGoPay segala macam. Jadi kita terasa situ udah gak pakai dana lagi guys ya. Aku kecewa sih. Jujur aja gue bilang. Jadi, see you.